MENURUT PELAKSANA HARIAN BUPATI OKU EDWARD CHANDRA Dalam 5 tahun terakhir dampak kebakaran hutan dan lahan di kabupaten oku tidak berdampak luas Baik itu pada kerusakan hutan yang cukup luas maupun kabut asap yang menyebabkan polusi udara Namun meski tidak ada dampak secara luas persiapan personil mulai dari satgas tingkat kabupaten Kecamatan, desa maupun kelompok masyarakat harus tetap disiapkan dalam menghadapi musim kemarau tahun ini Termasuk menyiapkan peralatan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan Menurutnya apel gabungan ini dilakukan untuk mensinergikan antara pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat dalam menghadapi ancaman kebakaran serta dampaknya Termasuk untuk mengecek peralatan yang akan digunakan oleh petugas Eduard juga meminta masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mendeteksi kebakaran hutan dan lahan sejak dini Agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan Ia meminta masyarakat segera melapor jika terjadi kebakaran secepat mungkin agar segera ditanggulangi Apel gelar pasukan dan peralatan kesiap siagaan lutarulah khususnya di kabupaten hutan dan lahan Sebagai tindak lanjut dari apel yang dilaksanakan oleh Bapak Gubernur pada tanggal 9 Maret yang lalu Dan ini kita bersinergi dengan konsul forum kornasi pimpinan daerah Dengan peralatan-peralatan yang ada dan dengan pesona yang ada ini diharapkan kita Sebagai mana diinformasikan dari BMKG bahwa Kemarau akan mulai masuk di bulan Mei Ya kalau kita lihat dari data yang ada memang tidak terlalu banyak Citi Api Tapi ini sudah menjadi arahan dari pemerintah provinsi Bagus Mi Hargo, Sriwijaya TV